Khafar itu dasyat sekali Dasyat sekali Bismillah lewat wasilah Khafarot Khafarot itu perintah Allah hukumnya wajib Hukumnya wajib Hukumnya wajib ada di At-Tahrim ayat 2 Kemudian bahayanya Itu ada dari Al-Imran ayat 77 Al-Imran 77 itu apa? Bahayanya Bahayanya itu kalau kita gak menggugurkan janji dan sumpah kita Apalagi janji dan sumpah itu Dengan harga yang murah Untuk bercandaan, untuk sepele-sepele Nah itu bahayanya apa? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat Allah tidak akan menyapa kita Memperhatikan kita Dan Allah tidak akan mensucikan Untuk selama-lamanya Itu bahayanya ngeri banget Makanya efeknya di alam dunia wajar Janji dan sumpah Janji itu ikatan, sumpah itu ikatan Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah Maka akan semakin banyak ikatan dalam tubuh kita Kita bayangkan Andaikan tubuh kita banyak ikatan Tentu akan muncul sakit Boleh jadi dari situlah penyipat penyakit kita Semakin banyak ikatan Semakin sulit Hidup kita Semakin sulit aktivitas kita Boleh jadi dari situlah Jalan kesulitan dalam hidup kita Sengsara, sedih, menderita Karena banyaknya ikatan yang menjerat tubuh kita Buah daripada dosa lisan kita sendiri Janji dan sumpah kita sendiri Makanya orang yang memiliki janji dan sumpah Wajib untuk digugurkan Caranya berkafarot gimana ada di Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89 Itu caranya Saat berkafarot hati merasa tenang Jiwa merasa tentera Merasakan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata Itu salah satu ciri-ciri kafarotnya diterima Yuk teman-teman disini Ya teman-teman disini Udah merasakan belum Setelah berkafarot Berasa lebih tenang hidup Berasa tentram jiwanya Berasa bahagia hidupnya